Intro Assalamualaikum Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Dapur Adis Untuk teman-teman yang setia nontonin video-video kita Terima kasih ya, jangan berlangguasan Terima kasih juga komentar-komentarnya Jadi kita semangat terus bikin video-video baru Hari ini saya mau berbagi resep menu syarapan pagi Yang hampir di seluruh daerah itu pasti ada Yaitu bubur ayam ala Dapur Adis Yuk langsung ke cara pembuatannya Ini ada 3,5 liter air untuk merebus ayam Ada sekitar 300 gram ayam Ini tulang-tulangnya untuk kaldu Nah ini mau kita masak Untuk dijadikan kaldu Ntar setengahnya mau dijadikan kuahnya Nah setengah lagi nanti mau kita pisahin buat Masak bubur ayam Nggak lupa Daun salam 2 lembat kita masukkan Terus kita hidupin apinya dengan api sedang Sambil menunggu rebusan air kaldu ayamnya ini Kita halusin dulu bumbu-bumbu halusnya Ini ada 3 siung, bawang putih Sebelumnya udah saya bakar dahulu Biar lebih wangi Cuma kalau teman-teman di rumah Rasanya repot, buru-buru Ya nggak apa-apa sih, nggak perlu dibakar juga Ini bawang merah 7 siung Sama, udah dibakar juga sama aku Satu ruas jari kunyit Yang udah dibakar juga Tiga butir kemiri Setengah sendok teh ketumbar Pala 1.8 sendok teh Sedikit air buat menghaluskan Kita pleng Ini ayamnya udah direbus Paling sebentar itu sih 30 menit Kalau lebih lama itu sebenarnya lebih bagus Biar lebih keluar kaldunya Cuma karena kita mau cepat Jadi mau diangkat aja ayamnya Ini air kaldu Sisa dari rebusan ayam Ini mau dibagi dua Ini air rebusan kaldunya Mau diambil sekitar 750 ml Untuk dijadikan kaldu untuk bubuk kuahnya Ini ayamnya mau kita goreng ya Ayamnya kita goreng sampai dia kecoklatan Ini ayamnya udah kecoklatan Angkat ya Sekarang kita mau numis Bumbu untuk kuah bubur ayamnya Saya pakai 2 sendok makan Buah minyak Buat menumis Masukin bumbu halus Kalau jadi halus Ini bumbunya udah harum Jadi mau kita masukin Kaldu ayamnya Kecap manis 1 sendok makan Kita pakai kecap asin 1 sendok makan Gula Setengah sendok teh Garam secukupnya aja Kan tadi udah pakai kecap asin Sama merica secukupnya Airnya udah mulai surut Tapi buburnya Nasinya ini belum pecah jadi bubur Jadi mau saya tambahin air Ini kuah bubur ayamnya udah mendidih Jadi mau saya cobain dulu Misalnya masih kurang garam Atau kurang gula Atau kurang merica Boleh ditambah sesuai selera Udah pas untuk saya Bubur ayam ini Harus dengan kesabaran ya Karena emang agak lama Sampai benar-benar Brasnya pecah Jadi bubur Terus juga kalau bisa Agak sering-sering diaduk Karena takut bosong di bawahnya Oke ini udah jadi ya Buburnya Teksturnya tuh udah Kayak bubur Sampai jumpa Nah bubur ayam al-gabur adesnya udah jadi Sampai kita cicipi ya Bang Sini Halo Ini yang mau cobainnya Ini teksturnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton